Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di gedung sekolah Anawawi yang sedang proses pembangunan dan Alhamdulillah saya ini sekarang bersama Ustadz Askar dan juga bersama Abu Zed Nah mungkin Ustadz Askar atau Abu Zed bisa cerita nih apa progresnya kita dan gedung apa ini Abu Zed Alhamdulillah Ustadz, ini yang sedang kita bangun nih ini blok baunan A ya kita ada semuanya ada 3 blok Oh tiga ada 3 blok Lebih kurang sebesar ini juga, ini 3 kali ini lah lebih kurang ya Jadi ini tahap pertama kita selesaikan lantai 1 blok A nanti ada blok B di tengah, blok Cnya di sayap kiri ya, ini kanannya Jadi ini kita kejar blok A ini insya Allah target kita ke depan secepatnya mungkin awal Januari kita udah pakai untuk KBM TK Naui Oh untuk TK dulu Berarti kita memang Alhamdulillah udah punya pendidikan TK, SD, SMP, SMA ya Abu Zed Naui, itu total siswanya udah berapa? 870 Masya Allah, jadi kita punya siswa dari TK sampai SMA 870 orang Nah sementara kita masih punya gedungnya suka pindah-pindah Masih sewa-sewa Karena 200 kali pindah gedung Jadi Alhamdulillah kita membangun ini kebetulan di tengah kota Banda Aceh Jadi kita bangun sekolah, mudah-mudahan suatu saat bisa selesai 3 blok yang disampaikan oleh Abu Zed ya Terus Askar, apa progres selanjutnya ini? Bukan ya, betulah saya mungkin, itu dana kali ya Iya, betul dana ya Terbatasan dana Mudah-mudahan target kita sampai 2012 itu selesai Sampai 2012 selesai blok A ini? Blok A itu Tiga lantai ya Lantai satu Oh, lantai satu Bismillahirrahmanirrahim Kita ketahui bahwasannya jalan da'wah adalah jalan nyamparan nebi dan jalan nyamparan rusul Dan mendidikan anak-anak muslimin ini merupakan diantara garda yang paling terdepan Di dalam kita menyebarkan kebaikan Dan kita semuanya ingin terlibat dalam kebaikan tersebut Mungkin ada sebagian ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman semuanya Yang anak-anaknya itu tidak sekolah di agama Mungkin sekolah di pendidikan Umum yang mereka punya manfaat di pendidikan umum tersebut Namun jangan khawatir Ya Rasulullah SAW mengkobarkan dalam sebuah hadithnya Bahwasannya ketika meninggal seorang anak manusia terputus semua amalannya Di antaranya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya Dan para ulama ketika membahas tentang anak yang soleh Itu tidak mesti anak kandungnya sendiri Tapi siapa saja yang mereka terlibat di dalam kebaikan dan membentuk karakter anak tersebut Menjadi anak yang soleh Maka dia berhak untuk mendapatkan doa dari kebaikan mereka semuanya Jadi ini merupakan kabar gembira bagi kita semuanya Jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya Bapak dan ibu-ibu Untuk sama-sama kita berpikir untuk menyelesaikan gedung kita ini Gedungnya memang butuh dana yang lumayan besar Tapi ketika kita berpikir bersama-sama itu akan menjadi kecil Warahmatullahi wabarakatuh